BAB 8815 GUNTUR Ledakan, ketika Tan Yun melarikan diri ke 13.000 mil, suara keras datang dari belakang. Tapi itu adalah leluhur enam kali lipat pertama dari realem-realem, kepalanya meledak terbuka, dan dalam sekejap, medan kematian ribuan mil terbuka, dan kemudian, kekuatan besar yang menghancurkan dunia, runtuh satu demi satu. Kekosongan menelan kekosongan 5.000 mil di belakang Tan Yun. Ah, Tan Yun, kalian semua mati. Pada saat ini, sesepu enam lapis lain dari realem-realem kehilangan lengan dan kakinya di pusaran kekuatan di mana kolam roh saudara keduanya meledakan dirinya, dan bergegas keluar dari pusaran kekuatan dengan sangat tragis dan muncul 8.000 di belakang Tan Yun. Saat berada di dalam, seluruh kepala lelaki tua yang sekarat itu pecah berkeping-keping lagi. Boom, boom, di bawah ledakan spontan kolam roh, akibat yang kuat, dengan kekosongan yang runtuh, menyerupai lapisan air langit hitam, menelan ke arah Tan Yun. Sekte Guru, lari, alam perisai bumi kental. Huang Fu yang kesepian setelah kematian Tan Yun, meraung dengan suara serak, sepasang tangan kurus tiba-tiba mendorong kekuatan dari getaran ledakan diri yang menyapu. Dalam sekejap, kekuatan tanah coklat keluar dari tubuh Huang Fu gucong. Kekuatan tanah di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Perisai coklat besar dengan diameter puluhan ribu meter berdiri di depannya dalam napas. Ledakan, ketika gelombang besar yang dibentuk oleh ledakan diri dari prestise yang tersisa menghantam perisai besar, perisai besar itu berdengung dan bergetar, dan segera, retakan besar ditutupi dengan perisai besar. Ledakan, wow, setelah tiga napas, perisai besar dengan diameter enam puluh ribu kaki meledak terbuka dan berubah menjadi potongan-potongan seperti rumah sebelum ditelan oleh akibat yang melonjak. Kemudian, dia meledakan dirinya di tengah badai dan menelan Huang Fu gucong. Ketika perisai raksasa terbentuk dan tiga napas waktu bagi Tan Yun untuk melarikan diri, Guan Suankui telah melarikan diri enam belas ribu mil jauhnya dengan Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat bahwa kekosongan tak berujung di hadapannya telah benar-benar jatuh dan runtuh setelah ledakan dirinya. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah ruang kosong dengan radius puluhan ribu mil. Boom, boom. Pada saat ini, setelah ledakan dua pembangkit tenaga listrik, ada puncak gunung yang mengjulang tinggi dalam radius puluhan ribu mil di bawah. Hampir pada saat yang sama, kulit gunung retak dan jatuh, dan gunung itu runtuh dan runtuh. Wow, pada saat ini, area puluhan ribu mil di sekitarnya telah menjadi api penyucian di bumi, dan semua makhluk di pegunungan ribuan mil telah mati. Setelah beberapa saat, lubang raksasa di ruang gelap di langit kembali normal, seolah-olah pemandangan barusan belum muncul. Master Sekte, kamu tidak melukainya. Ketika suara tua dan khawatir berdering, Huang Fu Gu Chong, yang terluka, terbang ke Tan Yun di langit. Saya baik-baik saja. Ketika Tan Yun menjawab, dia lega melihat Huang Fu Gu Chong baik-baik saja. Rasa terima kasih Tan Yun kepada Huang Fu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika Huang Fu tidak menembak, dia akan melakukan kekerasan hari ini. Tidak masalah. Huang Fu berkata dengan hormat, jika Anda memiliki tiga panjang dan dua pendek, bawahan Anda tidak akan dapat menjelaskan kepada tuannya. Suara kata-kata Huang Fu Gu Chong jatuh, dan menara suci yang indah seukuran kuku tiba-tiba terbang keluar dari dada Tan Yun dan melayang di belakang Huang Fu Gu Chong. Kemudian, raungan yang membuat Huang Fu Gu Chong, Tan Yun dan Suantian Kui, akrab dan tidak lagi akrab, datang dari menara, Gu Chong, Tan Yun dan Suantian Kui adalah mata-mata, bunuh mereka segera. Tuan, Sekte Tua, Tan Yun bertanya-tanya, bagaimana mungkin suara Tante Suan Zong terdengar di menara suci, tiba-tiba sentuhan pencerahan melintas di matanya, dan dia mencibir, Tuan Sekte ini adalah mata-mata. Persetan dengan ibumu, kamu palsu, kamu sama sekali bukan Tuan Tua. Guan Suan Kui juga geram, siapa yang bersembunyi di menara, keluar dari leluhurku. Leluhurku setia pada Huang Fu Seng Zong, kamu berani mengatakan bahwa leluhurku adalah mata-mata. Wow, Huang Fu Gu Chong tiba-tiba berbalik, meraih pagoda yang indah dengan satu tangan, dan berkata sambil menyeringai pencuri, harusku katakan, suaramu yang berpura-pura menjadi Tuan Ku benar-benar terlihat seperti itu. Tapi, apakah kamu seorang anak berusia tiga tahun sebagai pemimpin? Kamu akan tertipu. Pada saat ini, pagoda suci yang sangat indah berada di telapak tangan Huang Fu yang kesepian, berdengung dan gemetar, mencoba melepaskan diri, tetapi itu jelas tidak ada gunanya. Pada saat ini, menara suci memikirkan suara cemas Tante Suan Zong, Gu Chong, aku benar-benar Tuanmu. Aku saat ini hanyalah untayan jiwa sisa yang disegel dalam segel berdaulat ribuan tahun yang lalu. Kamu lepaskan aku, aku hanya punya waktu sebentar, dan setelah beberapa saat aku akan menjadi abu dan musnah. Setelah mendengarkan, ketika Huang Fu Gu Chong masih ragu-ragu, suara cemas lain datang dari menara. Gu Chong, apa yang masih kamu ragukan? Apakah kamu lupa bagaimana kamu menjadi pemimpin pembunuhan? Akulah yang memanggilmu ke kuil Huang Fu pada malam naik tahta lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, tubuh tua Huang Fu yang kesepian gemetar dan buru-buru melepaskan pagoda yang indah itu. Segera, sosoknya melintas, dan tangannya menangkap leher Tan Yun. Jangan impulsif. Tan Yun berkata dengan samar, Saya bukan mata-mata. Saya hanya berdiri di sini dan tidak bisa lari. Master Sekte Tua, apa yang terjadi? Jelaskan saja. Ya, Master Sekte Tua, Guan Suan Kui menghadapi kekosongan, pagoda suci yang indah, yang telah meroket hingga 100 meter saat ini, berkata dengan bingung, bawahan, bagaimana mungkin Master Sekte menjadi mata-mata. Ledakan, dengan suara mendengung, pintu menara 12 lantai perlahan terbuka, dan segera, seberkas cahaya putih melesat keluar dari pintu menara, berubah menjadi segel batu giyok putih, tergantung di depan Tan Yun. Segelnya seukuran telapak tangan, dan patung manusia hidup diukir di atas alun-alun. Patung itu bukan orang lain, itu adalah patung miniatur Huang Fu Sengzong Zusie. Om, ketika kekosongan itu sedikit beriak, sosok berkabut terbang keluar dari segel berdaulat, dan berubah menjadi Tantai Sengzong di kekosongan, tampak seperti ketika dia masih muda. Tuan, Huang Fu Guchong memandang sisa jiwa Tantai Sengzong, dia sepertinya memahami sesuatu, tiba-tiba emosinya kehilangan kendali, air mata berlumpur menggenang di matanya. Karena dia tahu bahwa lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ketika Tantai Sengzong naik ke posisi penguasa, dia menyegel untayan jiwa yang tersisa di segel berdaulat. Tujuannya adalah jika suatu hari, ketika tidak terduga, jiwa yang tersisa ini akan mengatakan yang sebenarnya tentang kematiannya kepada orang-orang dari sekte tersebut. Karena itu, Huang Fu menangis sendirian. Dia tahu bahwa tuannya sudah mati. Tan Yun dan Guan Suan Kui tentu saja tidak tahu semua ini. Guchong, jangan menangis, orang yang belum menjadi abadi, tidak ada yang abadi. Tantai Sengzong berkata, menatap Tan Yun, matanya meledak karena marah, dan dia meraung. Tan Yun, kamu tidak tahu berterima kasih, pengkhianatan, kejam, binatang hina. Tantai Sengzong, saya benar-benar buta. Anda membesarkan Anda, serigala bermata putih, tetapi Anda menyakiti saya. Tantai Sengzong, saya tahu bahwa malapetaka akan datang, dan saya selalu waspada terhadap mata-mata lain untuk membunuh saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati di tangan Anda bajingan kecil. Ledakan, kata-kata Tan Yun seperti lima badai petir bagi Tan Yun. Dalam sekejap, ekspresinya sedih, matanya dipenuhi air mata, maksudmu generasi muda membunuhmu. Dan kamu tidak lagi hidup. Berpura-pura, kamu binatang masih berpura-pura sekarang. Tantai Sengzong meraung dengan memilukan, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri, tapi bagaimana denganmu? Kamu membunuhku di gunung kuno Huangfu kemarin ketika sensi. Hewan nakal, kamu tidak mengharapkannya. Skynet sangat jarang dan tidak bocor. Kamu tidak berharap aku meninggalkan jejak jiwa yang tersisa di segel Master Sekte. Orang yang paling aku benci dalam kehidupan Tantai Sengzong bukanlah mata-mata Sekte lainnya. Tantai Sengzong berkata, matanya merah, ini kamu Tan Yun. Gu Chong, bunuh dia untukku. Mendengar itu, ketika Huangfu Gu Chong hendak mencekik Tan Yun, Tan Yun menangis dan tersedak, kamu baik pada Yuner. Bagaimana Yuner tahu? Bagaimana Yuner bisa membunuhmu? Apakah kamu tahu? Yuner meninggalkan Sekte dengan Guan Suankui sebelum tengah hari kemarin. Tan Yun berkata dengan sangat sedih, saat melamar kemarin, Yuner tidak berada di Huangfu Sengzong sama sekali. Seseorang pasti menyamar sebagai Yuner dan membunuhmu. Pada saat ini, Tan Yun menangis. Dia memikirkan kematian Tantai Sengzong, dan muncul di benaknya bahwa setelah dia memasuki pintu dalam, Tantai Sengzong telah menunjukkan perawatan yang cermat untuknya selama hampir 40 tahun. Dia bisa merasakan bahwa perasaan Tantai Sengzong terhadapnya hanya bisa dirasakan oleh orang tua dan kakeknya. Kamu akan mati, jadi berani berdalih. Tantai Sengzong berteriak, Apakah Anda tahu dari mana keluarga Tantai saya berasal? Biarkan saya memberitahu Anda, masing-masing klan Tantai saya adalah ahli penyamaran. Kecakapan Tantai Sengzong saya dalam transfigurasi telah mencapai puncak di mata dunia. Jika seseorang cenderung meniru Anda, bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Tan Yun, kamu kacau, mati. Tantai Sengzong meraung seperti guntur, gucong, bunuh dia. Juga membantai Guan Suan Kui, yang berjenis kelamin sama dengan binatang ini. Pada saat itu, tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Guan Suan Kui tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan bayangan kekuatan spiritual muncul di kehampaan. Tuan Sekte Tua, Guan Suan Kui berlutut dalam kehampaan dan berteriak, gambar memori, ini tidak bisa dipalsukan. Tolong lihat, tidak masalah jika bawahanmu mati, tetapi kamu mengolah Master Sekte. Jika kamu membunuhnya secara tidak sengaja, bukankah kamu akan merasa sakit hati? Setelah mabuk oleh Guan Suan Kui, Tantai Sengzong memusatkan pandangannya pada gambar memori. Dia tidak bisa berpaling lagi. Dalam gambar memori, dia melihat Guan Suan Kui memberitahu Tan Yun bahwa setelah waktunya berangkat ke Long Yunzong, Tan Yun dan Guan Suan Kui terbang bersama-sama dari lembah abadi, nomor satu, terbang keluar dari Gerbang Suci, dan sudah terbang keluar dari Sekte Suci Huangfu sebelum tengah hari. Kemudian, Tan Yun dan Guan Suan Kui terbang menuju Long Yunzong di bawah tirai hujan. Guan Suan Kui tahu bahwa jiwa Tantai Sengzong yang tersisa akan dimusnahkan, jadi layar yang dia manipulasi gambar memori berdetak dengan cepat, dan gambar memori tetap pada saat ini hanya dalam setengah saat. Gucong, lepaskan Yuner, aku benar-benar salah paham. Tantai Sengzong buru-buru berteriak, itu tuannya. Huangfu kesepian melepaskan Tan Yun, dan pada saat ini, Tan Yun sudah menangis, senior, Yuner pasti akan membalas dendam. Yuner, bersumpah bahwa dia akan mengotong semua hal lain yang berpura-pura menjadi Yuner. Hati Tan Yun di pelintir seperti pisau. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria parubaya yang menganggap dirinya sebagai miliknya ini akan meninggalkannya. Yuner, anak baik, Tantai Sengzong menangis dan merasa lega, dan jatuh di depan Tan Yun. Ketika dia ingin menjangkau dan menyentuh Tan Yun, dia berkabut, tetapi dia tidak bisa lagi menyentuh Tan Yun. Dia menangis dengan jelas, tetapi tidak ada air mata yang jatuh, Yuner, maafkan aku, aku benar-benar minta maaf, aku menyalahkanmu. Senior, Tan Yun tersedak beberapa kali. Yuner jangan menangis. Sosok Tantai Sengzong yang awalnya berkabut menjadi semakin samar. Dia buru-buru berkata, Yuner, waktuku hampir habis. Ada beberapa hal yang harusku percayakan padamu. Kamu bilang, kamu bilang. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya sedih. Yuner, Huang Fuyu adalah seorang putri. Nada suara Tantai Sengzong menjadi semakin mendesak. Dia dipanggil Tantai Sianer, dan dia adalah putriku satu-satunya. Tan Yun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fuyu, yang telah menjadi saudaranya selama lebih dari 20 tahun, ternyata menjadi permata di telapak tangan Tantai Sengzong. Yuner, aku paling khawatir tentang Sianer. Tantai Sengzong sebentar-sebentar berkata, Sianer, adalah anak yang pekerja keras dan bijaksana. Ketika dia masih kecil, aku tidak menemaninya dan ibunya dengan baik demi Zongmen. Dia tidak memiliki masa kecil yang indah dan bahagia seperti anak-anak orang lain. Yang dia miliki hanyalah kesepian. Ibu Sianer telah meninggal selama beberapa dekade. Saya pernah berkata di depan makam istri saya bahwa saya akan merawat Sianer dengan baik di masa depan dan menebus cinta kebapakannya yang hilang di masa kecil. Sosok Tantai Sengzong memudar, dan napasnya menjadi semakin mendesak. Saya pikir setelah Anda menjadi Master Sekte, saya akan punya banyak-banyak waktu untuk menemaninya. Peluang. Petik 2. Yuner, berjanjilah padaku untuk menikah. Menikah. Sianer, mendengar ini, Tan Yun berkata dengan jujur, Senior, Yuner tidak memiliki kasih sayang untuk Sianer. Jika Sianer juga tidak memiliki kasih sayang untuk Yuner, bukankah Yuner akan menghancurkan hidupnya? Jelas Tan Yun menolaknya dengan sopan. Yuner, suara Tantai Sengzong menjadi semakin lemah, tetapi dia baik dan dengan senyum kemenangan, saya tahu Anda adalah orang dengan prinsip yang kuat, jadi Anda mengusulkan untuk melepaskan diri dari inti Anda dan membangun jasa. Pada denyut nadi pertama, saya meminta Anda untuk menjanjikan saya sebuah permintaan. Nah, permintaan ini, saya telah membuatnya, itu tidak melanggar Tao. Tao, moralitas, Yuner, kamu berjanji padaku, kalau tidak, aku tidak akan melihat ke bawah. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam, menganggupkan kepalanya dan berkata, Yuner berjanji padamu. Anak baik, bisakah kamu memanggilku ayah mertua? Suara Tantai Sengzong sangat lemah, saya ingin mendengarkan. Ayah mertua, Tan Yun berkata dengan keras. Oke, sangat bagus. Mata Tantai Sengzong mengungkapkan harapan dan kengganan yang mendalam, ingat, saya ingin memberi Sianer pernikahan besar, pernikahan, hadiah. Ayah mertua, jangan khawatir, menantu akan, dan pasti akan. Tan Yun menangis. Kalau begitu aku bisa yakin. Tantai Sengzong sepertinya menghabiskan seluruh energinya, memandang ke arah Huangfu Sengzong, menyayangi dan meminta maaf, Sianer, maafkan aku, ayah tidak dapat memenuhi janjinya untuk menjagamu lagi. Dengarkan ayah, menikahlah dengan Yuner, dan biarkan Yuner menjagamu selamanya. Jika kamu menikahi Yuner, ayah akan lega. Sianer, jangan sedih, jangan sedih. Setiap orang memiliki nomor tertentu, hidup dan mati, bagaimana kita bisa memanggilnya? Ayah mencintaimu, sayangku. Setelah itu, suara Tantai Sengzong tidak terdengar, Yuner, ingatlah untuk menunjukkan Sianer gambar ingatan hari ini. Juga, berjanjilah padaku untuk memenuhi keinginan 48 karakter kita bersama. Tan Yun sering mengangguk, jangan khawatir, aku akan. Setelah itu, Tantai Sengzong memandang Huangfu Guchong, mulai sekarang, Yuner akan menjadi penguasa organisasi pembunuhan dan hukuman surgawimu. Dan beritahu Tan Yun arti segel berdaulat, mengerti. Bawahan, mengerti. Huangfu Guchong tidak bisa berbicara sambil menangis. Tantai Sengzong melihat sekeliling pegunungan Tianpu dengan susah payah, dan gemetar, perpisahan dengan pegunungan Tianpu. Tanpa menunggu kata-kata Tantai Sengzong, Tan Yun berkata dengan keras, Ayah Mertua, jangan khawatir, menantumu akan membantumu dan membiarkan jiwamu yang tersisa bereinkarnasi sebagai manusia. Ayah Mertua, menantu akan membiarkan Anda kembali ke Huangfu Sengzong lagi selama 50 tahun dan sesingkat 20 tahun. Yuner, kau bocah bodoh. Tantai Sengzong berkata dengan susah payah, ketika seorang biksu meninggal, hanya jiwa yang utuh yang dapat bereinkarnasi. Ayah Mertua hanyalah sinar jiwa yang tersisa, itu akan dimusnahkan jika dia tidak bisa selamat dari reinkarnasi. Seperti yang dikatakan Tantai Sengzong, jiwa seorang biarawan digunakan untuk bereinkarnasi sebagai manusia, kecuali jika itu adalah kekuatan di atas alam para dewa, sinar jiwa yang tersisa mungkin terjadi, dan itu tidak akan dihancurkan dan bereinkarnasi. Tetapi di alam-alam dewa, dia tidak bisa bereinkarnasi sama sekali dengan sinar jiwa yang tersisa. Selain itu, jika delapan jiwa alam Tantai Sengzong di alam dewa delapan kali lipat tidak dihancurkan oleh Tuo Balin, maka ia dapat merebut daging orang lain melalui delapan jiwa alam dan dilahirkan kembali. Singkatnya, jiwa digunakan untuk bereinkarnasi, jiwa janin biksu, jiwa dewa, jiwa domain digunakan untuk mengambil tubuh orang lain. Tan Yun berkata dengan pasti, Ayah Mertua, Yuner hanya memiliki cara untuk membantumu bereinkarnasi. Mendengar ini, Tantai Sengzong sangat bersemangat. Hal yang sama berlaku untuk Huang Fu Gu Chong dan Guan Suan Kui. Meskipun mereka bertiga berpikir itu terlalu luar biasa, mereka bertiga masih secara tidak sadar mempercayai apa yang dikatakan Tan Yun. Tan Yun menatap sedih dan berkata, Ayah Mertua, setelah Anda bereinkarnasi sebagai manusia, Anda akan kehilangan ingatan asli Anda. Pada saat itu, Yuner akan menyegel sepotong bahasa mimpi dalam pikiranmu setelah reinkarnasi. Kalimat ini adalah, Pergi ke Huang Fu Sengzong dari pegunungan Tianpu untuk menemukan Tan Yun. Hanya dengan cara ini, ketika kamu dewasa, kamu akan pergi ke Huang Fu Sengzong. Yuner akan mengirim seseorang untuk menjaga gerbang gunung dan menunggu kepulanganmu. Kemudian Yuner akan membantu Anda membuka memori kehidupan Anda sebelumnya, yaitu, memori Anda dari kehidupan ini. Pada saat itu, kamu, Sianer, dan aku akan bersatu kembali. Mendengar ini, Tan Tei Sengzong, yang sepucat asap, menunjukkan senyum tulus, dan dia mengangguk keras dan memberi isyarat kepada Tan Yun untuk memulai. Ledakan, Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memukul dadanya dengan kepalan tangan kanannya, dan segera mengeluarkan seteguk darah. Pengorbanan tabu reinkarnasi, Tan Yun memejamkan matanya dan melepaskan darah yang menyelimuti kekosongan dengan kesadaran spiritual. Darah tertahan dalam kehampaan di bawah kendali kesadaran spiritual. Segera setelah itu, darah mulai menggeliat, dan untayan darah seperti sutra terpisah dari gerakan peristaltik. Di, mata Tante Sengzong, Huang Fu Gu Chong, dan Guan Suan Kui yang terkejut dan bingung, tetapi untuk beberapa nafas, darah dalam kekosongan Tan Yun memisahkan ratusan ribu darah, dan itu misterius dalam kehampaan. Lintasannya berputar, kecepatan rotasi semakin cepat dan cepat. Di mata mereka bertiga, mereka dapat melihat empat karakter, tabu reinkarnasi, muncul di bagian tengah spiral merah. Melihat empat karakter, Tante Sengzong, Huang Fu Gu Chong, Guan Suan Kui tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Ketika mereka bertiga masih muda, mendengarkan berbagai mitos dan legenda yang diceritakan oleh orang tua, ada kekuatan maha kuasa yang bisa melintasi jiwa manusia yang bereinkarnasi. Dan kekuatan besar ini tidak memerlukan persetujuan dari dewa yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ketika sisa jiwa dari orang yang menyeberang memasuki samsara. Ketika ketiganya masih muda, mereka percaya bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Tetapi ketika mereka bertiga tumbuh dewasa, mereka mengetahui bahwa apa yang dikatakan orang tua tidak lain adalah apa-apa. Tetapi mereka bertiga hampir tidak dapat memprediksi bahwa mitos yang selalu mereka pikirkan sebenarnya dipentaskan pada saat ini. Bagaimana mereka bertiga tidak terkejut? Ayah Mertua, Yuner akan membantu Anda secara diam-diam membuka jalur reinkarnasi, mengangkut Anda ke dalamnya, dan menyelesaikan reinkarnasi Anda. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, risiko terbesar melakukan ini adalah khawatir akan ditemukan oleh dewa reinkarnasi. Jadi, begitu terowongan reinkarnasi muncul nanti, kamu harus segera masuk. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tan Yun berkata dengan sedih, jika tidak, Yuner akan memulai terowongan reinkarnasi. Tan Tei Suanzong berkata dengan lemah, Yuner, siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Om, dengan lambayan tangan kanannya, Tan Yun memasang penghalang kedap suara, menutupi Tan Tei Suanzong, dan berkata dengan jujur, Ayah Mertua, identitas Yuner tidak akan jelas bagi Anda untuk sementara waktu, dan Anda tidak punya waktu untuk mendengarkan Yuner memberitahumu dengan hati-hati. Naik, tapi Yuner dapat memberitahumu bahwa Yuner adalah reinkarnasi dari kekuatan para dewa. Mendengar ini, Tan Tei Suanzong terkejut, dan gemetar karena emosi, tidak heran Anda memiliki prestasi tinggi dalam empat teknik pil, formasi, ki, dan jimat. Ternyata Anda bukan manusia sama sekali. Juga, kamu sebenarnya tidak memiliki apa yang disebut master, kan? Ketika Tan Yun mengangguk sebagai pengakuan, ekspresinya tiba-tiba memadat, Ayah Mertua, kamu tidak bisa bicara lagi, kamu harus pergi. Ya, Tan Tei Suanzong berkata dengan suara lemah, Yuner, jaga kakekmu, jangan biarkan dia dihitung, dihitung. Oke, Tan Yun memfokuskan kepalanya, Ayah Mertua, Yuner dan Sianer akan menunggumu kembali. Berhati-hatilah sepanjang jalan. Setelah berbicara, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong di udara, dan segera, empat kata darah, tabur reinkarnasi, menembus ke tengah alis Tan Tei Suanzong. Dalam sekejap, Tan Tei Suanzong menghilang dari pandangan Tan Yun, Huang Fu Guchong, dan Guan Suan Kui, seolah-olah mereka telah runtuh. Master Sekte, bagaimana dengan Master Sekte yang lama? Guan Suan Kui bertanya dengan bingung, mengapa bawahannya tidak melihat koridor reinkarnasi? Huang Fu Guchong juga menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun menekan kesedihannya dan berkata, ketika Anda mati secara fisik dan hanya jiwa lengkap Anda yang keluar dari tubuh Anda, Anda dapat melihat jalan reinkarnasi. Jika itu hanya jiwa yang tersisa, itu tidak akan bisa melihatnya. Dan kita tidak akan bisa melihat jika kita tidak mati. Setelah melihat keduanya, mengangguk untuk mengungkapkan pengertian mereka, Tan Yun berkata dengan nada tertentu, kamu tidak perlu khawatir tentang ayah mertuaku, dia akan kembali suatu hari nanti. Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari tahu seberapa berantakan Sekte itu. Setelah mendengar ini, Guan Suan Kui menyarankan, Master Sekte, bawahanmu dan Saudara Huang Fu akan melindungimu kembali, dan kami akan bersaksi untukmu. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela keduanya, alisnya berkerut, dan setelah beberapa saat merenung, dia menganalisis. Kembali sekarang adalah jerat yang ditimbulkan sendiri. Orang yang berpura-pura menjadi aku menipu ayah mertuanya melalui teknik penyamaran. Jelas orang ini jelas bukan pemalas. Orang ini memanfaatkan kepergianku dari Huang Fu Seng Song sebelum mulai bertindak atas ayah mertuaku. Tujuannya jelas. Dia harus menjebakku dan menghapuskan posisiku sebagai penguasa. Sejak kematian ayah mertuaku, itu adalah menit terakhir sen kemarin, bahwa jika leluhur Sekte ingin mengejarku, leluhur ini seharusnya menemukanku tidak secepat ini. Tapi barusan hanya ada tujuh alam dewa yang kuat, tapi mereka sudah mengikutiku. Mungkinkah tujuh dewa kuat ini adalah bawahan dari orang-orang yang berpura-pura menjadi aku? Pada titik ini, hati Tan Yun bergetar dan berkata dengan kejam, jika ini masalahnya, orang ini mengirim seseorang untuk mengikuti saya, tetapi kemudian berpura-pura menjadi saya untuk membunuh ayah mertuanya. Metode seperti itu benar-benar langkah demi langkah, langkah dan serangan ganas. Sayang sekali ketujuh orang itu tidak ditangkap hidup-hidup. Tapi tidak peduli apa, raja ini akan keluar dari balik layar untuk membalaskan dendam ayah mertuanya. Mendengar analisis Tan Yun, Huang Fu Gu Chong dan Guan Suan Kui juga merasakan udara dingin, yang mengepul dari telapak kaki mereka dan mencapai hati mereka. Rasanya sangat rumit. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Fu Gu Chong berkata dengan cemas. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, Gu Chong, karena seseorang telah berhasil menanam dan menyalahkan saya, maka sekarang Huang Fu Sengzong, pasti ada orang yang kuat untuk memburu saya. Kamu pergi dan selidiki apakah pola Huang Fu Sengzong telah berubah. Ada juga penyelidikan yang jelas tentang situasi Meng Ying, Si Yao, dan manfaat gerbang suci. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Huang Fu Gu Chong, menunjuk ke tebing puncak megah di bawah, dan berkata, saya akan menggali gua di tebing dan mendirikan formasi magis. Anda akan berdamai dengan saya setelah Anda menyelidiki. Bawahan menghormati takdir. Huang Fu Gu Chong menjawab, dan menginstruksikan Guan Suan Kui untuk melindungi Tan Yun, jadi dia menembak ke awan dan menghilang. Master Sekte, bawahan akan membuka rumah gua. Guan Suan Kui berkata, Jangan terburu-buru, ayo pergi ke Long Yun Zong untuk menyelidiki masalah ini segera. Tan Yun dengan serius berkata, meletakkan segel penguasa di cincin alam semesta, dan membawa pagoda indah itu ke dadanya. Master Sekte, jika nenek moyang dari semua pembuluh darah sekarang mengejarmu, apakah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke Long Yun Zong? Guan Suan Kui membungkuk dan berkata, Jika kamu dikepung, bawahanmu khawatir mereka tidak akan bisa melindungimu. Mata Tan Yun berkedip, tempat ini hanya berjarak satu jam dari Long Yun Zong, yang bukan merupakan halangan. Terlebih lagi, bahkan jika seluruh Sekte Huang Fusein mengejarku, mereka tidak akan dapat menemukan Long Yun Zong secepat itu. Sudah diputuskan, kamu akan segera membawaku ke Long Yun Zong. Titik-titik-titik, satu jam kemudian, Tan Yun dan Guan Suan Kui muncul di atas gerbang gunung Long Yun Zong. Suan Kui, kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu segera pergi ke kota Mochizuki, beritahu aku kesalahannya, dan beritahu mereka, leluhur kedua penegah hukum, Guan Suan Kong, dan biarkan mereka melindungi keluarga ku. Kalau begitu kau kembali dan temui aku di tebing. Setelah mendengar ini, Guan Suan Kui menginstruksikan Tan Yun untuk lebih berhati-hati, melemparkan teknik tembus pandang dan menembak keluar dari pegunungan hukuman. Wow, Tan Yun melompat ke langit, dan ketika dia terbang di depan gunung Long Yun Zong, dia menemukan Tuan Long Yun Zong, Long Aotian, sedang menunggu. Sekte Master Tan, selamat. Long Aotian menyambutnya dengan senyuman, aku tidak menyangka kamu menjadi Master Sekte dalam waktu sesingkat itu. Oh, ya, lebih dari seribu Master Sekte sedang menunggumu sekarang. Saudara naga, tempat ini bukan tempat untuk berbicara. Tan Yun berkata, segera bawa saya untuk melihat ratusan orang ditangkap hidup-hidup. Juga, beritahu penguasa lain bahwa saya memiliki masalah mendesak untuk ditangani. Ketika saya selesai memproses, saya akan mengundang mereka ke Huang Fu Zong nomor satu suriah. Oke, Tan Xiandi, Long Aotian mengangguk, tidak berani mengabaikan. Segera, Tan Yun membawa Long Aotian, biarkan Long Aotian memimpin, dan terbang ke Long Yun Zong. Sesaat kemudian, di dasar gunung peritempat Long Aotian berlatih, Long Aotian membawa Tan Yun ke dalamnya di ruang bawah tanah yang besar, gelap dan lembab. 60 pria dan 50 wanita disolvain realem di ruang bawah tanah disegel dengan kekuatan spiritual dan diikat ke pilar besar. 110 orang, dengan daging terbelah, itu mengerikan. Bawahan telah melihat Master Sekte. Pada saat ini, sesepuk 60 tahun yang mengenakan kostum Huang Fu Zong buru-buru bangkit dari kursi mereka dan berkata serempak, saya tidak tahu apakah Master Sekte ada di sini, bawahan telah kehilangan arah untuk menyambut. Petik 2, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela, dan kemudian membiarkan Long Aotian menghindarinya untuk sementara waktu. Kamu termasuk orang yang mana? Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa mereka berenam berada di garis ilahi Zogchen. Kenamnya hormat, tetapi tidak menjawab, tampak malu. Master Sekte ini mengerti, kamu bukan dari organisasi pembunuhan, kamu dari organisasi hukuman surga, kan? Setelah Tan Yun selesai berbicara, melihat enam orang dengan ekspresi terkejut, mereka memberi tahu Liu penyebab dan konsekuensi kematian Tantai Suan Zong, rakyat. Dan biarkan enam orang menonton gambar memori Tantai Suan Zong. Dalam kesedihan, keenam orang itu memberi tahu Tan Yun bahwa mereka adalah anggota organisasi hukuman dewa. Kamu duduk di Long Yun Zong dengan tenang. Tan Yun pasti berkata, juga, jangan sebarkan masalah saya di sini, mengerti. Kembali ketuan, bawahan mengerti. Enam orang berkata dengan hormat, Pada saat ini, kepala seorang lelaki tua tampak seperti ingin berbicara tetapi berhenti. Tapi itu tidak masalah, kata Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan jujur, Tuan, Anda tidak bersalah, dan bawahan Anda sekarang akan memberi tahu semua anggota tentang hukuman untuk mencegah mereka salah paham tentang Anda. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, ini belum waktunya. Saya akan membuat keputusan setelah saya mengetahui situasi sekte ini. Setelah itu, Tan Yun dengan dingin memindai seratus sepuluh orang yang diikat di pilar batu, dan berkata, saya masih belum bertanya kepada mereka tentang asal-usul mereka. Kembali ketuannya, bawahannya tidak kompeten. Kenamnya meminta maaf dan membungkuh. Pada saat ini, semua seratus sepuluh orang menatap Tan Yun dengan sengit, dan berkata dengan menghina, hahaha. Kenam anjing tua itu tidak dapat menginterogasi kita, dan sekarang mereka mendapatkan anak anjing. Lagi, anak anjing, pergi dari sini. Jangan tanya apa-apa pada kami. Petik dua titik 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 petik dua. Wow, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan pria paling garang itu, tangan kanannya memutar cakarnya, dan dia meraih pintu pria itu. Retak, ekspresi Tan Yun dingin dan menakutkan, kelima jarinya perlahan menerapkan kekuatan, dan tiba-tiba, tulang pipi pria itu hampir pecah. Pria itu berteriak, lubangnya berdarah dan tulang pipinya berubah bentuk. Ledakan, Tan Yun tiba-tiba meremas lima jari tangan kanannya, dan kepala pria itu terjepit saat darah memercik. Semua jiwa hancur, 109 orang lainnya langsung terdiam. Tan Yun melirik 109 orang, tiba-tiba cahaya merah misterius menyembur keluar dari pupil matanya, tapi dialah yang menggunakan Magnificent Eye. 109 orang tiba-tiba tanpa kusam. Siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Tanya Tan Yun. Saya, seorang pria berkata dengan ekspresi kusam. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menghancurkan Long Yunzong? Tan Yun berbicara dengan Long Aotian dan membiarkannya memasuki ruang bawah tanah. Pria itu berkata, kami adalah tetua dari istana mendalam enam surga, karena lebih dari 20 tahun yang lalu, setelah Tuan Istana Mudani Rou melarikan diri dari Long Yunzong kembali ke istana mendalam enam surga. Tuan Istana memerintahkan kami untuk kembali dan hancurkan naga terlebih dahulu setelah Yunzong kendalikan semua sekte abadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 satu demi satu, mencari keberadaan orang itu. Tan Yun secara alami tahu bahwa orang dalam populasi ini adalah dirinya sendiri. 20 tahun yang lalu, Tan Yun bertarung melawan Ni Rou Tuan muda dari istana mendalam enam surga. pada saat itu, wanita itu mengusir elang misterius api untuk melarikan diri, tetapi hanya menangkap seorang murid laki-laki bernama Lin Peng. Tan Yun mengetahui dari Lin Peng pada waktu itu bahwa penguasa istana dari istana mendalam enam surga ingin seluruh istana mencari orang yang dapat melakukan formasi pedang Hongmeng, seni pedang Hongmeng. Dan Tan Yun tahu dari pedang Kaisar Enam Langit yang digunakan Ni Rou saat itu bahwa ibunya adalah reinkarnasi dari Kaisar Enam Langit. Tujuan reinkarnasi adalah untuk bunuh diri. Diam-diam, Tan Yun berkata dengan dingin, apa kerajaan Tuan Istanamu sekarang? Aku tidak tahu, kata pria itu. Bagaimana denganmu? Tan Yun memindai 108 orang lainnya. 108 orang juga mengatakan tidak tahu. Tan Yun tiba-tiba berbalik, menatap enam anggota hukuman surga, dan berkata, jika satu tidak tinggal, semua akan dieksekusi. Bab 85 akan dihitung, ketiga lagi. Setelah itu, Tan Yun dengan cepat meninggalkan Long Yun Zong, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembak ke arah tebing gunung lebih dari 600 ribu mil jauhnya. Tan Yun membuka mulut gua di tebing seperti pisau, menipu dirinya sendiri untuk masuk, dan mengatur susunan magis di pintu masuk gua, dan dengan tidak sabar menunggu Huang Fu kembali. Tan Yun, yang mengkhawatirkan keselamatan Mu Mengki, Shen Subing, Zong Wu Xiao, dan lainnya, seperti setengah hari di tengah tahun. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar, Tan Yun, kamu tidak bisa melompat. Dilihat dari suaranya, Tan Yun tahu bahwa Huang Fu Gu Chong, pemimpin organisasi pembunuhan, telah kembali. Alasan mengapa dia berbicara dengan nada seperti itu secara alami disengaja. Setelah Tan Yun menanggapi masuknya Huang Fu Gu Chong ke dalam gua, dia menemukan bahwa Huang Fu Gu Chong masih memegang leluhur keempat penegah hukum, Han Gu, yang memiliki dada yang runtuh dan terluka parah dan pingsan. Tuan, Han Gu adalah orang pertama yang meninggalkan Huang Fu Seng Song dan ingin membunuhmu. Huang Fu Gu Chong berkata dengan jujur, bawahan berpikir Anda harus khawatir tentang keselamatan kedua wanita itu, jadi mereka menangkapnya untuk diinterogasi. Kemarilah dan Anda dapat mempelajari situasi Huang Fu Seng Song saat ini secepat mungkin. Selain itu, leluhur penegah hukum telah setia kepada Anda, tangkap dia, dan ketika kesalahpahaman diselesaikan, dia akan tetap setia kepada Anda. Mendengar ini, Tan Yun memandang Huang Fu Gu Chong, matanya bertepuk tangan, ini pekerjaan yang bagus, bangunkan dia. Itu tuannya. Huang Fu Gu Chong melambaikan tangan kanannya, dan ledakan kekuatan spiritual menembus alis Han Gu. Setelah Han Gu bangun, dia merasa lemah dan menemukan bahwa Ling Chi di penjara. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Tan Yun berdiri di depannya. Dia memanjat dari tanah dengan gemetar, seperti serigala lapar, menatap Tan Yun, maksudmu. Master Sekte Tua memperlakukanmu dengan baik seperti gunung, tetapi kamu. Diam, Huang Fu Gu Chong berteriak, kalian bodoh telah tertipu. Tuan tidak membunuh Tuan Tua sama sekali. Tidak, Han Gu menyeringai dan menatap Huang Fu Gu Chong dengan seringai, dan berkata, siapa kamu? Biarkan leluhur ini menebak, aku adalah lapisan ketujuh dari alam ilahi, dan aku bukan lawanmu, dan kamu sangat aneh, bukan, sama sekali. Saya adalah anggota dari Huang Fu Xe Insek. Karena tidak, maka kamu pasti satu kelompok dengan Tan Yun. Suara kata-kata Han Gu tiba-tiba berakhir, karena Huang Fu kesepian dan dipadatkan dalam kehampaan gambaran memori dari jiwa sisa Tantai Suan Zong dengan kekuatan spiritualnya. Ketika Han Gu mengetahui seluk-beluk insiden itu, dia menekuk lututnya dan berlutut di depan Tan Yun, Tuan Sekte. Tuan Sekte yang lama meninggal terlalu menyedihkan, dan kamu terlalu dirugikan. Kamu sudah terluka, bangun dan katakan. Tan Yun membantu Han Gu dan buru-buru bertanya, bagaimana keadaanmu Menggu, Si Yao, Su Bing, dan lainnya. Apakah mereka terlibat dalam masalah ini? Han Gu berkata dengan tergesa-gesa, yang berdaulat, jangan khawatir, kedua wanita itu baik-baik saja, mereka dan para murid dari garis Meritorius baru saja dipenjara di Holy Land of Meritorius. Itu bagus, itu bagus. Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, silakan, ceritakan situasi Sekte saat ini secara rincin, terutama detail pembunuhan raja. Itu adalah Master Sekte. Han Gu memilah-milah pikirannya dan berkata dengan jujur, dua hari yang lalu, di penghujung hari, Tian Chao memerintah Tian Lao dan melihatmu memasuki kuil Huang Fu dengan mata kepalamu sendiri. Kemudian, Anda meminta Master Sekte yang lama untuk membawa Tian Lao pergi dengan alasan sesuatu yang penting, dan kemudian Master Sekte yang lama meninggal. Sebelum Anda meninggal, Master Sekte yang lama menulis kata-kata berdarah bahwa Anda adalah mata-mata yang ingin dibunuh. Anda, pada saat ini, selain leluhur Agung Feng Yun, delapan leluhur dari delapan meridian muncul di Huang Fu Gusan dan menyaksikan kematian Master Sekte lama bersama dengan Tian Lao. Kemudian, ayah dari Master Sekte lama memanggil tingkat tinggi dari sembilan garis yang berbeda dari Sekte Suci dan mengusulkan untuk menghapuskan posisi Anda sebagai ketua Sekte. Kecuali untuk keraguan Feng Yun, semua tingkat tinggi dari delapan garis lainnya siap, sepakat. Feng Yun hanya setuju setelah dicaci maki oleh Master Sekte tua karena ragu-ragu. Namun, Feng Yun, hal yang lama, untuk menyingkirkan hubunganmu, dia sebenarnya mengusulkan untuk menangkapmu hidup-hidup dan kemudian mengeksekusimu Meng Yao dan Zhong Wu Si Yao di depanmu. Orang tua ini memiliki pikiran jahat, dan apalagi yang dia katakan. Jika dia tidak bisa menangkapmu, dia akan membunuhmu Meng Yao dan Zhong Wu Si Yao sebagai umpan, dan membiarkanmu memasukkan dirimu ke dalam perangkap. Ketika dia mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela. Tiba-tiba, rasa terima kasih yang dalam muncul di matanya, aku bertanya padamu, apakah Feng Yun mengatakan ini ketika seseorang meminta untuk membunuh Meng Yao dan Si Yao. Han Gu tercengang sejenak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa, Tuan Sekte itu memang seperti dewa. Maksudmu, Feng Yun melakukan ini untuk melindungi kedua tunanganmu. Setelah Han Gu bertanya, dia berkata, Ya, itu pasti. Pada saat itu, semua orang setuju untuk membunuhmu ketika mereka ditangkap. Hanya Feng Yun yang mengatakan dia ingin menangkapmu hidup-hidup, jadi kamu tidak harus mati. Dia adalah orang yang baik. Bukankah itu orang yang baik? Aku tidak tahu. Tan Yun menghela nafas, namun, Tan Yun tidak yakin dengan bantuan ini. Oke, lanjutkan. Itu penguasa. Han Gu berkata dengan marah, penguasa, situasi Anda saat ini mengkhawatirkan. Delapan leluhur besar yang dihapuskan karena Anda sebelumnya, dan lebih dari seratus lima puluh leluhur dan orang suci dengan delapan pembuluh darah. Tetua pintu keluar mencari Anda. Bahkan nenek moyang penegak hukum kita secara keliru percaya bahwa kamu melukai Raja Tua, dan mereka juga dikirim untuk memburumu. Ayah leluhurku menjelaskan bahwa jika dia bertemu denganmu, dia akan membunuh jika dia tidak bisa menangkapnya hidup-hidup. Lebih penting lagi, jika vena mana yang membunuhmu dalam situasi saat ini, penguasa berikutnya akan dipilih dalam vena itu. Oleh karena itu, terutama delapan vena selain garis formasi, aku ingin membunuhmu. Mereka sepenuhnya menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar untuk penguasa berikutnya. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengerutkan kening dan mondar-mandir dari rumah gua, aku punya dua pertanyaan untukmu. Pertama, mengapa delapan leluhur besar muncul di Huangfugusan dua hari yang lalu? Dan ketika patriark tua itu dibunuh oleh seorang pengkhianat, mereka muncul. Dan mengapa Feng Yun tidak pergi? Kedua, jika leluhur penegak hukum membunuh raja ini, apakah raja berikutnya akan dipilih di garis penegakan hukum? Mendengar ini, meskipun Hanggu tidak tahu mengapa Tan Yun menanyakan ini, dia masih berkata dengan jujur, dikatakan bahwa setelah Master Sekte tua mengetahui bahwa kamu adalah mata-mata, dia mengirim Tuoba Kingtian untuk memanggil leluhur lain untuk membahas penghapusan Anda. Posisi berdaulat, adapun Feng Yun, rumor yang didengar oleh bawahan adalah bahwa Master Sekte lama tahu bahwa kamu memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Feng Yun, jadi dia sengaja tidak membiarkan Tuoba Kingtian memanggil Feng Yun. Kedua, kesepakatan saat ini adalah bahwa selain sembilan meridian, He Meridian membunuhmu, dan penguasa berikutnya akan muncul dari He Meridian. Tidak dikatakan bahwa setelah garis penegakan hukum membunuhmu, penguasa berikutnya akan mengikuti hukum dipilih dari sistem pulsa. Mendengar ini, mata Tan Yun berkedip, menatap Huang Fu gucong, mencibir, sekarang semuanya sangat jelas, kematian Master Sekte lama tidak dapat dipisahkan dari Tuoba Kingtian. Betul sekali, Huang Fu berkata dengan soliter, Tuan, tujuh pembangkit tenaga listrik alam dewa yang mengejar Anda adalah orang-orang Tuoba Kingtian. Tuan, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Tan Yunyin berkata sambil tersenyum saat ujian, kamu akan dihitung. Bab 886, jam keempat, apakah kamu akan menghitung? Huang Fu gucong dan Han Gu mengerutkan kening. Tan Yun tidak menjelaskan apa-apa. Sebagai gantinya, dia menatap Huang Fu gucong dan memerintahkan, kamu pergi membunuh seseorang yang berusaha membunuhku dan membawa mayatnya kembali. Itu tuannya. Huang Fu gucong menerima pesanan dan pergi dengan tatapan bingung. Tan Yun memandang Han Gu dan berkata, kamu di sini untuk pulih dari cederamu dan kamu akan ditinggalkan dengan hal-hal penting selanjutnya. Balahan patuh. Setelah Han Gu menjawab, dia duduk bersila dan pulih. Keesokan harinya, malam tiba, leluhur penegak hukum ketiga, Guan Suan Kui menggunakan teknik tembus pandangnya dan datang ke tebing, membisikkan kata Master Sekte dengan lembut. Setelah mendengar ini, Tan Yun membiarkan Guan Suan Kui memasuki gua dengan cemas dan bertanya, bagaimana pihak keluargaku? Jangan khawatir, leluhur kedua akan melindungi keluargamu. Guan Suan Kui membenarkan, oke, sangat bagus. Tan Yun merasa lega. Kemudian, setelah Guan Suan Kui dan Han Gu menyapa, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Tuan, Anda tidak tahu, sekarang ada tingkat tinggi dan leluhur dari alam fena ilahi dan alam-alam ilahi yang mencari Anda untuk dibunuh. Anda, petik 2, situasi kami benar-benar tidak optimis. Mendengar ini, mata Tan Yun penuh dengan kedinginan dan nadanya mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan, tidak perlu panik, saya punya rencana cerdas untuk menghadapinya. Wow, tiba-tiba, udara di dalam gua bergejolak, tetapi Huang Fu Gucong muncul di gua sambil memegang mayat. Tuan, apakah bawahanmu membawakanmu mayat itu? Huang Fu Gucong melemparkan mayat itu ke tanah, jika dia menunjukkan, Tuan, apakah Anda ingin menyembunyikan mayat itu? Ya, Tan Yun berkata dengan mata muram, hanya dengan cara ini saya bisa membiarkan leluhur yang memburu dan membunuh saya menyerah mengejar saya sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini aku bisa punya waktu untuk tumbuh dewasa untuk menebas musuhku dan mengambil kembali apa yang telah hilang dariku. Pada saat ini, Huang Fu Gucong tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, Tuan, ada segel penguasa, tidak ada yang bisa mengambil posisi penguasa. Oh, mengapa? Tan Yun terkejut. Huang Fu Gucong berkata dengan jujur, Tuan Sekte, Anda tidak tahu. Faktanya, ketika Patriark sedang duduk, Patriark harus mencegah master sekte berikutnya dibunuh oleh pencuri untuk menduduki sarang murai. Jadi Patriark memperbaikinya, sekte segel suci, beritahu seluruh sekte, dan orang yang memenangkan segel berdaulat adalah penguasa. Terlepas dari apakah pihak lain mencuri segel suci atau merenggutnya, itu masih penguasa. Tidak lama setelah berita ini diumumkan, leluhur itu duduk. Pada hari kedua duduk, dilaporkan bahwa segel berdaulat dicuri. Faktanya, segel berdaulat belum dicuri. Semua ini adalah pengaturan jauh ke depan oleh Grandmaster. Karena Grandmaster sebelum duduk, Grandmaster memanggil Soverein kedua ke sofa dan diam-diam menyerahkan Soverein seal kepada Soverein kedua. Dan biarkan Master Sekte kedua mengambil segel suci untuk menjaganya. Jika ada yang benar-benar ingin merebut tahta, maka mereka dapat mengambil segel suci untuk mengambil kembali posisi Master Sekte. Selanjutnya, Patriark masih membiarkan rahasia ini diteruskan ke Master Sekte berikutnya, sampai Master Sekte lama memberimu pagoda yang indah. Bisa dilihat betapa Tuan Tua itu mempercayaimu, Tuan. Oleh karena itu, Tuan, Anda sekarang memiliki segel berdaulat di tangan Anda, dan seluruh Sekte Suci Huangfu tidak memiliki kekuatan dan hak untuk membatalkan Anda. Bahkan jika kamu menghapus posisi Master Sektemu sekarang, kamu masih bisa mengambil segel Master Sekte untuk mengambil kembali posisi Master Sekte. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas dengan banyak emosi, menghela nafas dengan pandangan jauh ke depan dari leluhurnya, dan pada saat yang sama arus hangat yang kuat menyembur keluar dari hatinya. Baru pada saat inilah Tan Yun semakin menyadari bahwa Tantai Suan Zong telah menjadi yakin akan dirinya sendiri. Jika tidak, di dalam lantai 12 menara suci tertinggi yang indah. Tidak akan ada tempat, segel penguasa tertinggi dari Sekte Suci Huangfu. Tan Yun memejamkan mata dan berkata dengan tegas dalam hatinya, Ayah Mertua, Anda telah membayar terlalu banyak untuk Sekte Suci Huangfu dalam hidup Anda. Yuner dapat dikatakan menikmati kesuksesannya. Demikian pula, menantu Lao juga membersihkan kekacauan ini. Tapi kamu dapat yakin bahwa ketika kamu memasuki kembali Sekte Suci Huangfu dalam beberapa dekade, Yuner pasti akan memberimu Sekte Suci Tertinggi. Sekte Suci yang membuat benua hukuman surgawi bergetar. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membalikkan tangannya, Harmony Divine Sword mati, entah dari mana. Ompa, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan menerbangkan kepala mayat itu, lalu mengarahkan tangan kanannya ke arah mayat tanpa kepala itu dan mengambil gambar di udara. Ledakan, daging dan daging terbang melintasi, dan segera mayat tanpa kepala itu menjadi berdarah, memperlihatkan sepotong tulang putih. Hangu, ambillah. Tan Yun menyerahkan pedang suci kepada leluhur keempat penegak hukum. Tuan Sekte, siapa kamu? Mata berlumpur Hangu mengandung tujuh titik kebingungan dan tiga titik pemahaman. Tan Yun berkata, kamu mengambil pedang ilahi dan membawa mayat tanpa kepala ini kembali ke Sekte, dan kamu mengatakan bahwa mayat ini adalah milikku, dan kemudian kamu menunjukkan pedang ilahi untuk membuktikan identitasku. Pada saat yang sama, kamu memberitahu semua orang bahwa Guan Suan Kui melakukan permainan kotor yang sama denganku, dan setelah kamu membunuh Guan Suan Kui, kamu terluka parah dan membunuhku. Mendengar ini, Huang Fu Gu Chong, Guan Suan Kui, dan Hangu mengangguk satu demi satu. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya benar-benar membuat mereka bertiga terkesan dengan strategi Tan Yun yang berhati-hati dan mulus. Tetapi melihat Tan Yun berkata dengan arogan, tentu saja, nenek moyang dari berbagai pembuluh darah bukanlah lampu hemat bahan bakar. Untuk membuat mereka percaya, setelah Anda kembali ke Sekte, Hangu, pergilah ke Tanah Suci berjasa dan diam-diam memberitahu Meng Yao dan Xiao, biarkan mereka menunjukkan bahwa mayat tanpa kepala itu adalah aku, dan mereka meneteskan air mata ketika mereka dianiaya. Dengan cara ini, semua leluhur ini harus dibodohi. Setelah penipuan itu, Hangu, kamu diam-diam menunjukkan padaku dan gambar ingatan tuan-tua itu kepada kakekku, yaitu Tan Tayu. Biarkan kakekku, setelah memanggil para pemimpin senior dari berbagai lini, menyatakan bahwa karena kamu membunuhku, Sekte selanjutnya terutama akan memilih dari jalur penegakan hukum. Pada saat itu, Ji Umai pasti tidak akan setuju, terutama mereka yang berpura-pura menjadi aku untuk membunuh Raja Tua. Mereka pasti akan mendorong atau memprotes dengan delapan leluhur lainnya. Begitu kamu memprotes, kamu membiarkan kakekku melepaskannya, dan membiarkan leluhur dari sembilan vena mengirim murid mereka sendiri untuk bersaing langsung memperebutkan posisi Raja. Dan waktu untuk bersaing memperebutkan posisi berdaulat adalah sepuluh tahun dari sekarang. Dengan cara ini, nenek moyang yang hebat akan stabil dan perang saudara tidak akan pecah dalam sepuluh tahun. Pada saat yang sama, dari sudut pandang mata-mata, bahkan jika mereka bertindak atas Huangfu Sengzong, mereka akan menunggu sampai posisi penguasa ditentukan. Bagaimanapun, setiap mata-mata tahu bahwa begitu orangnya sendiri menjadi master sekte, dia akan menduduki Huangfu Sengzong tanpa darah dan tidak perlu menumpuk tulang untuk menyerang. Sepuluh tahun kemudian, ketika upacara akbar penobatan Raja dimulai, inilah saatnya bagiku untuk membasuh musuhku. Setelah mendengar ini, mata tunggal Huangfu mengagumi, Tuan adalah strategi. Strategi ini layak, ya, Guan, Suankui memfokuskan kepalanya, sepuluh tahun kemudian, itu akan menjadi hari kembalinya kita yang kuat, dan kita akan membunuh semua mata-mata itu. Bab 887 penuh dengan bubuk mesiu, kelima. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia menjadi ragu untuk berbicara. Sekte master, jangan ragu untuk memberi tahu saya apa yang Anda pesan, kata Han Gu. Han Gu, sekte ini telah menganyayamu selama sepuluh tahun. Tan Yun berkata, cedera Anda masih belum cukup serius. Saya khawatir leluhur lain akan curiga. Tan Yun berkata dengan suara keras, kamu menghapus dirimu sendiri. Ketika aku kembali sepuluh tahun kemudian, aku akan menggunakan cairan kehidupan untuk memulihkanmu. Balahan patuh. Han berkata dengan, ledakan, seluruh lengan kirinya berubah menjadi awan darah, dan kemudian, setelah memasukkan pedang suci ke dalam cincin Qian Kun, memegang mayat di lengan kanannya, dia terbang keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Titik-titik-titik, dini hari berikutnya, empat leluhur penegak hukum itu tidak segan-segan terluka parah dan satu lengannya hancur. Setelah membunuh Guan Suan Kui dan Tan Yun, dia mengambil tubuh tanpa kepala Tan Yun dan pedang ajaib untuk kembali ke Sekte. Huang Fu Seng Song, lebih dari tujuh juta murid dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci bersorak dan bersemangat di permukaan. Tetapi sebagian besar murid diam-diam sedih. Karena di dalam hati mereka, mereka tidak percaya bahwa Tan Yun akan membunuh Raja Tua dari awal sampai akhir. Tetapi mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka, karena ini adalah kejahatan besar. Pada saat ini, gunung kuno Huang Fu, Kuil Huang Fu, Han Gu memasuki aula dengan mayat tanpa kepala, dan di belakang Tan Tai Yu yang merupakan penjaga Tan Tai Suan Zong, dia menempatkan penghalang kedap suara. Setelah itu, Han Gu memberitahu Tan Tai Yu tentang seluk-beluk kematian Tan Tai Suan Zong dan strategi Tan Yun. Mendengar ini, Tan Tai Yu tahu bahwa dia telah salah paham dengan Tan Yun. Dia merasa sangat menyalahkan diri sendiri ketika dia berpikir untuk memukul Sen Su Bing dan Mu Mengki. Tan Tai Yu mendengar tentang rencana Tan Yun, dan hanya dia yang mengetahuinya, bahkan Tan Tai Sian Er pun tidak. Kemudian, keduanya pergi ke Holy Land of Merit. Setelah mendengarnya, semua seinsekte tingkat tinggi semuanya memasuki Holy Land of Merit dengan curiga. Dojo yang berjasa ketika Sen Su Bing, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian melihat Han Gu membawa mayat tanpa kepala dan pedang dewa Tan Yun muncul, keempat wanita itu merasa pusing dan pucat. Pada saat ini, suara Han Gu terdengar di benak Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao, nyonya Soverein, jangan khawatir, Soverein baik-baik saja sekarang, dia akan kembali dalam 10 tahun. Sekarang Anda dapat bekerja sama dengan Anda untuk kenali mayatnya. Datang untuk membingungkan Nenek Mo Yang semua pembuluh darah. Setelah Mu Mengki dan Zhong Wu Xiao mendengarkan, mereka sangat bersemangat, tetapi mereka menjadi semakin sedih. Gadis kedua berbaring di atas mayat, Tan Yun, tanpa kepala, menangis, memilukan. Sementara wanita kedua menangis, dia menjelaskan ciri-ciri mayat. Tangisan patah hati tak tertahankan. Tapi Sue Zian menangis dan pingsan, Sen Su Bing juga bingung. Engah! Mu Mengcao dan Zhong Wu Xiao memaksa seteguk darah dan jatuh ke mayat Tan Yun. Tujuan memegang mayat dengan erat dan tidak melepaskannya, tentu saja khawatir seseorang menarik mayat itu untuk pemeriksaan post-mortem. Pada saat ini, Tuoba King Tian, Si Tu Wu Hen, Feng Yun dan leluhur besar lainnya dari sembilan pembuluh darah, dari Mu Meng Yao, Zhong Wu Xiao, tampilan tertekan Sue Zian, ditambah pedang ilahi di tangan Han Gu, dan Han Gu Rui kehilangan lengan. Terluka parah, Del konfirmasikan bahwa Tan Yun sudah mati. Adapun Namong Ruk Sue, dia juga menangis. Dan Feng King Cheng, kepala formasi gerbang suci, menutup matanya, dan berkata dengan hati gemetar, dia telah menodai kepolosanku. Bukankah aku selalu merindukannya untuk mati? Mengapa dia benar-benar mati? Tapi aku tidak senang, berdiri. Feng Yun menghela nafas diam-diam, surga cemburu pada bakat. Surga cemburu pada bakat. Ah! Tan Tai Yu meraung dengan marah, kecuali hewan jahat seperti Tan Yun, saudara perempuan Sen Su Bing dan Sen Su Zen tidak dapat lepas dari hubungan. Setelah itu, dia memandang Tan Tai Long, menggertakkan giginya dan berkata, kakak kedua, masukkan Sen Su Bing, Sen Su Zen, Mumeng Yao, Zhong Hu Siao, Suezian, dan semua pejabat tingkat tinggi dari garis kebajikan gerbang suci ke dalam penjara suci Huangfu. Panggil aku siang dan malam. Siksa mereka sampai mati, sehingga mereka tidak bisa bertahan dan mati. Setelah itu, Tan Tai Yu mentransmisikan suara ke Tan Tai Long, kakak kedua, setelah menempatkan mereka di penjara suci Huangfu, kemudian buka koridor penjara bawah tanah dan kirim mereka ke ruang rahasia saya sehingga mereka dapat berkultivasi dengan baik. Setelah transmisi suara Tan Tai Long yang biasa-biasa saja menyatakan bahwa dia memahaminya, dia tampak garang dan jahat, dan membawa pergi para master layanan jasa-berjasa tinggi, Mumeng Yao, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian pergi. Di mata orang luar, Tan Tai Yu hendak melampiaskan kebenciannya yang tak ada habisnya terhadap Tan Yun kepada beberapa orang di Mumeng. Dan pada saat ini, hanya Han Gu, Mumeng Yao, dan Zhong Wu Xiao yang tahu bahwa Tan Tai Yu melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Setelah itu, Tan Tai Yu melirik leluhur besar Ji Umai, dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang Tan Yun dibunuh oleh empat leluhur penegah hukum, Patriark berikutnya akan memilih dari sistem penegakan hukum, dan hanya itu. Sekte Master, bagaimana ini bisa dilakukan? Tuoba King Tian mengerutkan kening, tampak hormat, tetapi nadanya sangat keras. Master Sekte, ketika kami setuju untuk membunuh pencuri pemberontak Tan Yun, kami tidak menyertakan sistem penegakan hukum. Betul sekali, Situ Wu Hen bergema, penjabat guru Sekte, menurut kata-kata bawahannya, selain kelebihan murid Ji Umai, adalah yang paling adil untuk bersaing memperebutkan posisi guru Sekte dengan kemampuan mereka sendiri. Yah, usulan leluhur Situ sangat bagus. Zhong Li Bo mengatakan setiap kata, saya setuju dengan itu. Selanjutnya, leluhur besar, leluhur, dan pejabat tingkat tinggi dari berbagai aliran menyatakan pandangan mereka untuk mendapatkan kembali posisi raja. Hangu dan Tan Tae Yu secara alami tampak cemas, tetapi mereka akhirnya setuju. Master Sekte, bawahanku menyarankan agar kita mulai mengadakannya besok. Tuoba King Tian berkata, ketika leluhur lain siap untuk setuju, Tan Tae Yu berwajah merah dan marah. Tuoba King Tian, Tan Yun Nihu baru saja dibawa ke hukum, dan tulang Sekte Master lama tidak dingin, jadi apakah Anda ingin segera mendapatkan posisi Master Sekte? Orang tua itu juga lelah, orang tua itu akan mengatakannya lagi dalam 10 tahun. 10 tahun kemudian, orang tua itu akan mundur dan orang tua Huang Fu Seng Song tidak akan peduli lagi. Setelah itu, Tan Tae Yu pergi dengan marah. Dalam hal ini, Tuoba King Tian dan 8 leluhur besar lainnya tidak lagi berdebat. Memang, 10 tahun sangat lama untuk sekuler, tetapi bagi mereka, itu hanya sesaat. Hari berikutnya, di rumah gua tebing pegunungan hukuman surgawi, Huang Fu Guchong menatap Tan Yun dengan penuh semangat, Tuan, ini sukses. Ada berita dari anggota yang terbunuh, dan telah ditentukan bahwa, pertempuran untuk suserain akan dimulai dalam 10 menit bertahun-tahun. Oke, sangat bagus. Tan Yun menyeringai dan berkata, agar aku bisa mundur dengan tenang. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai enam pagoda suci yang indah, duduk bersilah, dan diam-diam berkata, 10 tahun di luar, ribuan tahun di dalam menara. Hari pertempuran untuk penguasa adalah ketika aku, Tan Yun, akan kembali. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai berlatih retret. Waktu di menara, 230 tahun kemudian. Tiba-tiba, langit di atas tebing tertutup rapat dengan awan gelap dalam radius 50 ribu li, dan guntur serta kilat menyambar. Jelas bahwa Tan Yun telah menyentuh penghalang alam vena ilahi, yang memicu bencana besar alam vena jiwa. Wow, Tan Yun terbang keluar dari rumah gua di langit, dan melesat ke kedalaman gunung Pingshan. Huangfu Gucong menggunakan teknik tembus pandang dan mengikutinya untuk melindungi Tan Yun dari mengganggu perampokan Tan Yun. Guan Suan Kui tinggal di gua, menjaga menara suci yang indah. Sampai hari mulai gelap, Guan Suan Kui menunggu sampai Tan Yun mengeluarkan nafas Divine Vein Realem, dan setelah terbang ke dalam gua mansion dengan penuh semangat, dia memasuki lantai delapan pagoda yang sangat indah. Satu hari di tingkat ke enam setara dengan empat bulan di luar, satu hari di tingkat ke tujuh adalah empat setengah bulan, dan satu hari di tingkat ke delapan setara dengan lima bulan di luar. Setelah Tan Yun memasuki lantai delapan, dia membuat Heaven Killer AP ke lantai tujuh dan Naga Emas dan Singa Ilahi ke lantai enam. Tan Yun awalnya ingin Guan Suan Kui dan Huangfu Gucong masing-masing memasuki tingkat kultivasi kelima dan keempat. Namun keduanya menolak dengan halus. Ketika mereka mencapai keadaan mereka, mereka membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Cukup mundur, efeknya minimal. Dalam retret Tan Yun, Huangfu Sengzong saat ini, leluhur setiap baris sekali lagi, melakukan yang terbaik untuk mengajari para murid dari setiap baris pengetahuan unik, berharap murid dapat membunuh lawan dan naik posisi penguasa. Sekarang Huangfu Sengzong penuh dengan bubuk mesiu, dan pertentangan di antara pembuluh darah hampir di luar kendali. Bab 888 tidak ada waktu di pegunungan, dan menara telah ada selama seribu tahun. Pembaruan pertama, di luar waktu, satu setengah tahun kemudian, sudah tiga tahun empat bulan sejak semua orang mengira Tan Yun meninggal. Huangfu Sengzong, dunia suci Fenapil. Di aula yang megah, leluhur Jin Sianghai membungkuk dalam-dalam kepada Jin Suzi, Patriark, delapan tahun yang lalu, Anda meminta bawahan Anda untuk memanggil anggota klan Jin yang didistribusikan di benua hukuman surgawi. Sudah delapan tahun sekarang. Sekarang, anggota klan Jin semua menunggu di titik berkumpul di luar pegunungan hukuman surgawi. Selama kamu memberi perintah, klan emasku bisa menyerang Huangfu Sengzong. Mendengar ini, Jin Suzi mengerutkan kening, penatua agung, sekarang Tan Yun sudah mati. Menurut pendapat Anda, apakah itu menyerang sekarang, atau lebih dari enam tahun kemudian, jika murid dan Mai saya gagal memperjuangkan posisi penguasa dan kemudian menyerang. Mendengar ini, Jin Sianghai berkata dengan jujur, Patriark, menurut pendapat bawahannya, tentu saja, setelah lebih dari enam tahun, jika pertarungan untuk posisi Raja gagal, maka bertarunglah. Jika pada saat itu, murid jenius emasku bisa menjadi penguasa, kekuatan emas kita akan dipertahankan, dan kemudian kita akan memasuki dinasti Suci Tang Zun dan membunuh Tang Yongsheng untuk membalas dendam. Jin Suzi mengangguk setuju dan berkata, baiklah, ayo dengarkan kamu. Setelah itu, Jin Suzi berkata dengan dingin, Klan Tang, dan Klan Jin saya telah menjadi musuh Bebuyutan sejak zaman kuno. Klan Tang telah membunuh begitu banyak orang di Klan Jin kami. Setelah menaklukkan Huangfu Sengzong, saya akan pergi ke Klan Tang, pembalasan dendam. Orang yang paling dibenci Jin Suzi adalah Tan Yun. Karena Tan Yun membunuh putra keduanya, Jin Sao Hong, hanya menyisakan satu jiwa suci untuk Jin Sao Hong, yang menyebabkan Jin Sao Hong menjadi idiot setelah mengambil rumah itu. Tapi putra sulung Jin Suzi, Jin Sao Ksian dibunuh oleh Tan Yun. Tapi Jin Suzi kesal karena dia gagal membunuh Tan Yun sendiri. Selain itu, di antara enam suku kuno, suku Jin dan Tang selalu menjadi musuh Bebuyutan. Lebih dari 140 tahun yang lalu, ketika ayah Tang Sinying, Tang Yongsheng, belum menginvasi dinasti suci Tang Zun, dia memimpin banyak suku Tang yang kuat dan membantai suku Jin. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Tang Yongsheng telah sepenuhnya memusnahkan Klan Jin, dia tidak tahu bahwa Jin Suzi menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi dirinya sendiri, dan kemudian dia melarikan diri. Agar Jin Suzi membalas dendam, dia sangat perlu mengambil bagian gemuk Huangfu Sengzong ke dalam tasnya untuk memperkuat kekuatannya dan menemukan Tang Yongsheng untuk membalas dendam. Oleh karena itu, saat ini, dia menuruti pendapat Jin Sianghai. Tentu saja, jika Tan Yun tidak mati, dia secara alami tidak akan mendengarkan. Titik-titik-titik, hari ini, Tantai Suanzong telah mati selama tiga tahun, dan Tantai Sianer selalu memilih untuk mundur. Di dalam hatinya, hanya dengan cara ini dia bisa melupakan rasa sakit kematian tragis ayahnya. Hanya dengan cara ini Anda dapat melupakan pria yang telah Anda cintai secara salah. Pada saat yang sama, di rumah gua tebing Pegunungan Tiancai, Tan Yun, duduk bersila di lantai delapan menara suci yang indah, telah memasuki tahap kedua dari alam Fena Ilahi. Pada saat ini, setelah merasakan tiga penghalang dari alam Fena Ilahi, dia melakukan seniki kondensasi Hongmeng, gila. Melahap aura surga dan bumi, bergegas menuju alam. Seperti semua orang tahu, pembudidaya Dzogchen dari Solvesel memiliki 10 Solveins di Solpon. Setelah memasuki Solvesel level pertama, Solvesel pertama di Solvesel akan menjadi Heaven Vessel. Dengan peningkatan berkelanjutan dari Rana, ketika Rana dipromosikan ke sembilan tingkat Rana Urat Ilahi, kolam spiritual akan mengembun menjadi sembilan urat surgawi. Setelah promosi kekesempurnaan agung dari kapal ilahi, Fena ke-10 akan diringkas di Lingci, yang disebut Fena Bumi. Sembilan urat surgawi dan urat bumi ke-10 disebut sembilan langit dan sepuluh bumi. Hanya setelah memadatkan sembilan hari dan sepuluh tempat, sepuluh pembuluh darah ini, setelah sembilan hari dan sepuluh tempat hidup dan mati, dapat dipromosikan ke alam para dewa. Sejak saat itu, para beku dapat membentuk domain atribut yang berbeda untuk melawan musuh sesuai dengan atribut mereka. Kekuatan domain sangat kuat dan terus berubah. Sama seperti komandan patriark yang terbunuh, Huang Fu Gu Chong, ia memiliki kekuatan sembilan kali lipat dari alam dewa, atribut kematian, dan bakat atribut bumi. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan domain kematian ketika dia membunuh dan memburu tujuh leluhur hitam Tan Yun tiga tahun lalu, ranah tanah. Selain itu, ketika biksu memasuki alam vena ilahi, tidak akan ada bencana kecil, hanya sembilan hari dan sepuluh kematian. Malapetaka ini, yang dikenal sebagai biksu, adalah bencana hidup dan mati pertama yang menakutkan sebelum muncul dan naik. Karena para beku kesempurnaan agung di alam kapal ilahi, tingkat kematian setinggi 10% ketika mereka melintasi sembilan hari dan sepuluh hari hidup dan mati. Dengan kata lain, setidaknya satu dari sepuluh pembudidaya kesempurnaan agung dari alam vena ilahi akan terbang ke abu dan musnah. Pada saat ini, Tan Yun telah melangkah ke tahap kedua dari alam vena ilahi. Yang pertama dan kedua di kolam spiritualnya, setelah vena jiwa Hong Meng yang terlihat persis seperti dia telah menghilang, mereka telah berubah menjadi vena surgawi Hong Meng sepanjang 2 ribu kaki, seperti dua. Seekor naga Hong Meng muda melayang di langit di atas kolam spiritual. Dengan Tan Yun sekarang dengan panik melahap energi spiritual dan berlari ke tiga tingkat vena ilahi, segera, vena jiwa Hong Meng ketiga yang duduk bersila di kolam spiritualnya mulai perlahan-lahan pecah dari kepalanya. Sepuluh tahun kemudian, tubuh vena jiwa Hong Meng ketiga ditutupi dengan retakan keramik. Segera, vena jiwa Hong Meng ketiga yang retak mulai dari kepala, seolah-olah telah diampelas dalam angin kencang, inci demi inci dimusnahkan ke leher. Kemudian leher vena jiwa Hong Meng ketiga menghilang, dan kemudian dada, perut, dan kaki juga menghilang. Ketika kaki vena jiwa Hong Meng ketiga menghilang, cairan spiritual yang kaya di kolam spiritual tampaknya memberi kehidupan, berkumpul perlahan di atas kolam spiritual, seperti naga cair emas pucat panjang yang tebalnya sepuluh kaki dan panjang ribuan kaki. Setelah itu, naga emas cair panjang ribuan meter tergantung tak bergerak di atas kolam spiritual, mengeras dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Di dalam aura menara delapan lantai, Tan Yun duduk bersila seperti patung batu, melupakan waktu dan segalanya. Tiga puluh tahun kemudian, naga cair panjang yang tidak bergerak di atas kolam rohnya telah benar-benar mengeras dan berubah menjadi keadaan harmoni yang substansial, seperti naga muda harmoni, berlayar dalam roh dengan urat kosmik pertama dan kedua. Di dalam kolam, itu berarti Tan Yun telah memadatkan vena surgawi Hongmeng ketiga, melangkah ke alam tiga vena ilahi. Tan Yun masih tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng urutan ketujuh, tetapi masih berlatih dalam retret diam. Waktu berlalu cepat, tanpa disadari, Tan Yun telah menghabiskan seribu tahun di menara suci. Tiba-tiba, aura tirani melonjak keluar dari dalam tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan di menara delapan lantai yang besar tiba-tiba runtuh. Jika Anda dapat melihat ke dalam lingci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa pada saat ini, vena surgawi Hongmeng sepanjang 9.000 kaki berenang di atas lingci, cukup spektakuler. Dan di bawah kolam spiritual, ada 3.000 urat nadizang Hongmeng, seperti ular sancar aksasa Hongmeng, melingkar bersama, sangat mengejutkan. 9 urat surgawi dan urat bumi ke-10 berarti bahwa Tan Yun telah memasuki alam-alam ilahi pada saat ini. Betul sekali, ini adalah kesempurnaan agung dari alam vena ilahi. Pada saat ini, di rumah Gua Tebing, Guan Suan Kui dan Huang Fu gucong duduk bersila, tiba-tiba terdengar di telinga mereka, dan Tan Yun Zi berkata, berapa lama pertempuran untuk suserain akan dimulai. Huang Fu dengan hormat berkata, Tuan, hanya tersisa setengah tahun. Yah, aku mengerti. Di menara delapan lantai, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri setelah menjawab, dunia luar selama setengah tahun, lebih dari 70 tahun di menara, cukup lama untuk menyelesaikan pelatihan tingkat ketujuh dari tubuh Tuan. Setelah setengah tahun, akhirnya aku bisa kembali. Tunggu, ayah mertua, Yuner akan segera membalaskan dendamu. Tubuh emas Hong mengbab ke-889, perbaikan puncak. Kedua lagi, setelah mengambil keputusan, Tan Yun memeriksa indera spiritualnya. Naga emas dan singa di menara enam lantai menemukan bahwa lelaki besar itu telah pergi dari tahap ke-6 ke tahap ke-7 kedewasaan. Dan kera iblis pembunuh surga di menara tujuh lantai telah memasuki periode pertumbuhan tingkat. Delapan dari tingkat ke-7 melintasi periode bencana. Periode pertumbuhan tingkat ke-8 berarti bahwa ranah keratua setara dengan pembangkit tenaga enam lapis para dewa. Namun, keratua memancarkan nafas periode pertumbuhan tahap ke-8, yang sedikit tidak teratur, dan jelas belum lama sebelum dia baru saja dipromosikan ke periode pertumbuhan tahap ke-8. Hahaha. Tan Yun berkata dengan penuh semangat, dengan kekuatan keratua yang melompati tantangan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh pembangkit tenaga listrik sembilan lapis alam dewa. Di huang fusein sekte, semua mata-mata sialan, kamu tidak akan bangga terlalu lama. Setelah itu, Tan Yun, yang sedang duduk bersilah, memejamkan mata dan mulai bersiap untuk mengolah tubuh emas Hong Meng di tubuh Tuan Hong Meng urutan ke-7. Sejak Tan Yun dipromosikan ke Divine Vein Realem sampai sekarang dia telah memasuki Divine Vein Realem Great Perfection, dia dapat memiliki 10 kesempatan untuk mengontrol Hong Meng Divine Liquid untuk mengolah Hong Meng Golden Body. Tubuh emas Hong Meng berarti bahwa kulit seluruh tubuh, daging dan darah, otot dan tulang, meridian, tulang, organ dalam, lima organ indera, del akan dihancurkan sekali dan kemudian dibangun kembali. Mirip dengan kelahiran kembali Nirvana. Setelah membentuk kembali tubuhnya dengan cairan surgawi Hong Meng, kekuatan emas yang berasal dari tubuhnya dari Hong Meng akan mendominasi kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya di Hong Meng. Pada saat itu, tubuh Tan Yun akan menjadi sangat kuat sehingga dunia tidak dapat memahaminya. Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke dunia Hong Meng di tengah alisnya. Dia berdiri di udara, seperti penguasa dunia ini, menatap lautan luas cairan surgawi Hong Meng di bawah, dan berkata, Kekuatan, aku, Tan Yun, mendambakan kekuatan yang tak tertandingi. Hanya dengan cara ini aku bisa membalaskan dendam ayah mertuaku. Aku bisa menghadapi mata-mata dan kekuatan di belakang mereka. Kebencian Mengcai masih menungguku untuk membalaskan dendamnya bersama. Dan untuk mengambil kembali Grand Swat yang dicuri. Dan dunia luar akan lebih dari 30 tahun kemudian, Yu Qin dan Ru Yan Chen akan menikah. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa apa yang harus dia lakukan selanjutnya tidak hanya rumit, berbahaya, dan sulit, tetapi juga terlalu banyak. Cair ilahi Hong Meng, telan untukku. Pada pemikiran Tan Yun, tiba-tiba, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Saya melihat permukaan Hong Meng Divine Liquid yang luas seperti lautan, dan ada gelombang yang mengerikan. Tiba-tiba, 700 helai cairan ilahi Hong Meng, seperti naga, naik ke udara dan mengelilingi dunia Hong Meng. Tan Yun berputar dan menenggelamkan Tan Yun. Dari kejauhan, itu seperti 700 sungai di langit yang mengalir di sekitar Tan Yun yang kecil. Ini seperti keajaiban alam. 700 sungai surgawi Hong Meng Divine Liquid mengalir di sekitar Tan Yun, membelah untayan Hong Meng Divine Liquid ke alis Tan Yun, dan mulai menyebar ke tubuhnya. Sehat, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di menara suci delapan lantai, mengeluarkan suara kesakitan yang tak terkendali. Kulit di wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya robek, ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Retakan itu semakin besar, dan darah mengalir keluar. Segera, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya, semua daging dan darahnya pecah dan jatuh. Pada saat ini, tidak ada daging dan darah di kepalanya, hanya sepasang teropong utuh, tertanam di rongga mata, terlihat sangat menakutkan. Segera setelah itu, daging dan darah di lehernya jatuh, menyebar ke arah kakinya sampai ke bawah. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh Tan Yun menjadi kerangka, tetapi organ dalam kerangka itu masih utuh. Sungguh mengesankan, rambutnya terbalik, apalagi lumpuh. Tan Yun, yang sangat sadar, menderita rasa sakit yang tak terbayangkan bagi orang biasa, tetapi dia dapat memikirkan musuh-musuhnya dan kebencian dari segala usia. Dalam hati Tan Yun, rasa sakit ini bukan apa-apa. Rasa sakit, rasa sakit. Ketika rasa sakit membuat Tan Yun sedikit mati rasa, kepulan cairan surgawi Hong mengperlahan bocor dari tengkorak Tan Yun, menyebar ke tulang Tan Yun dengan kecepatan yang sangat lambat. Setahun penuh kemudian, pada saat ini, ketika cairan ilahi Hong Meng membentuk daging, meridian, otot, dan tulang yang hilang dari Tan Yun dalam bentuk cair, itu mulai mengeras. 20 tahun kemudian, cairan itu benar-benar menjadi padatan emas. Segera setelah itu, mata, tulang tubuh, dan organ dalam Tan Yun mulai pecah. Apa? Suara sakit terputus setelah keluar dari mulut Tan Yun, tetapi tulang pipi Tan Yun dan bahkan seluruh tengkoraknya retak dan menghilang, dan kemudian tulang belakang leher, lengan, dan tulang tubuh lainnya, serta organ internal Tan Yun, lenyap. Cairan suci Hong Meng mengalir ke tubuh dari alis Tan Yun lagi, membentuk tulang cair dan organ dalam. Setelah ini, organ-organ internal, tulang-tulang seluruh tubuh dan mata mulai mengeras dalam perjalanan waktu yang sunyi. Tahun-tahun telah berlalu, dan 53 tahun lagi telah berlalu di menara delapan lantai. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan senyum dingin dan sombong tergambar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan tersenyum, kekuatan yang telah lama hilang, kamu akhirnya kembali. Tubuh emas Hong Meng urutan ketujuh dari tubuh Tyren Hong Mengkai. Begitu Tan Yun berpikir, tubuhnya, duduk bersila, mendengar suara tulang, berderit. Tubuhnya melonjak hingga 40 kaki, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berdiri 10 kaki lebih tinggi dari kristal Hong Meng di tahap ke-6 tubuh Tuan Hong Meng. Segera, Tan Yun berdiri, tubuhnya mencapai kengerian ratusan kaki. Mengjulang seperti raksasa emas, tetapi seluruh tubuhnya sangat terkoordinasi. Garis otot yang indah dan indah seperti mahakarya surga yang paling indah. Sudut mulut Tan Yun melengkung, sekarang setelah saya menyelesaikan kultivasi puncak urutan ketujuh dari tubuh saya yang mendominasi, saya dapat merobek artefak suci pamungkas dengan tangan kosong, dan melihat tanah surga dan menghukum benua. Siapa yang bisa bersaing denganku hanya dengan kekuatan fisik? Om, Void beriak, tubuh Tan Yun menyusut tiba-tiba dan menjadi tinggi normal. Dia mengeluarkan jubah ungu dari cincin semesta dan mengenakannya di tubuhnya. Melalui indera spiritual, ia menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga di lantai tujuh memancarkan stabilitas pada saat ini. Dan suasana yang kuat dari periode pertumbuhan tahap ke-8, naga emas dan singa di lantai enam telah memasuki masa kesusahan tingkat ke-7. Sepuluh tahun yang lalu, ketika naga emas dan singa sedang mundur, mereka berada di masa transisi urutan ke-6. Sekarang mereka telah dipromosikan ke tahap awal Orde ke-7, periode pertumbuhan, dan periode dewasa, dan memasuki periode transisi Orde ke-7. Dan ketika dia mundur bersamanya, kera iblis pembunuh surga adalah periode kesusahan tingkat ke-7, dan sekarang dia hanya dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat ke-8. Alasan mengapa naga emas dan dewa singa telah maju lebih cepat daripada surga membunuh kera iblis secara alami karena memiliki alam yang lebih rendah daripada kera iblis pembunuh surga. Apakah itu manusia atau binatang? Semakin tinggi levelnya, semakin lambat kecepatan promosinya. Ini adalah hukum besi abadi. Setelah itu, Tan Yun dengan senyum seperti angin musim semi mengeluarkan pagoda suci yang indah dan muncul di rumah Gua Tebing. Selamat, Tuan, promosi kekesempurnaan agung dari alam fena ilahi. Selamat kepada Tuan, Huang Fu Lonelli dan Guan Suan Kui berkata dengan hormat. Pada saat ini, Huang Fu Lonelli dan Chong terkejut. Secara alami, keduanya tidak berada di ranah mengejutkan Tan Yun, tetapi mereka dikejutkan oleh kera iblis. Karena tiga tahun yang lalu, ketika mereka berdua berada di gua, mereka tiba-tiba merasa bahwa langit di atas tebing dipenuhi dengan kekuatan sihir yang mengerikan di awan gelap yang bergulung dalam radius seratus ribu mil. Pada saat itu, keduanya berpikir bahwa ada orang kuat yang melintasi malapetaka, tetapi mereka tidak pernah ingin membunuh kera iblis surgawi dari menara suci tujuh lantai, memancarkan suasana periode lintas kesusahan tingkat ketujuh, dan pergi ke pegunungan Tianpu untuk menyeberangi bencana. Meskipun mereka berdua masih tidak tahu ranah spesifik dari kera iblis pembunuh surga, mereka tahu bahwa itu setidaknya tahap kedelapan dari kelahiran mereka. Sulit bagi mereka berdua untuk membayangkan bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung di alam fena ilahi, memiliki keraroh yang begitu kuat. Bab 890, Arai teleportasi raksasa, jam ketiga. Ya, Tan Yun sedikit menganggup dan berkata, bagaimana situasi di sekte sekarang. Huang Fu dengan hormat berkata, kembalilah ketuanya. Dua hari yang lalu, pertempuran untuk suserain dimulai. Murid inti dari sembilan meridian melewati pertarungan. Pada akhirnya, murid Jin Wen Zhu, murid pertama dari alam meridian ilahi, mengalahkan Tuoba Siu, murid dari alam meridian ilahi terlebih dahulu. Akhirnya, Jin Wen Zhu akan mengadakan upacara penobatan Grand Lord besok. Tan Yun Jian mengerutkan kening dan bertanya, apakah Jin Wen Zhu dan Tuoba Siu adalah bintang yang sedang naik daun dari dua baris. Huang Fu Gu Chong berkata dengan jujur, Tuan, menurut penyelidikan kami terhadap anggota yang terbunuh, Jin Wen Zhu hanya muncul di klan tiga tahun lalu. Dia seharusnya menjadi bakat mempesona dari klan Jin. Adapun Tuoba Siu, dia adalah salah satu jenius terbaik di dinasti Suci Tuoba dan satu-satunya putra Tuoba King Tian. Tuan, selain identitas Tuoba King Tian, organisasi pembunuhan saya juga menemukan bahwa orang ini adalah Jenderal Sen Wu dari dinasti Suci Tuoba. Master Sekte, bagaimana Anda berencana menghadapi mata-mata ini ketika Anda kembali ke Sekte kali ini? Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan, menurutmu, Tuan, bawahan berpikir bahwa mata-mata harus dibunuh satu persatu, dan kemudian, tanpa menunggu Huang Fu Gu Chong berbicara, dia diselah oleh Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, satu persatu, kali ini mata-mata harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Huang Fu Gu Chong membungkuk dan berkata, Tuan, dengan cara ini, bawahan khawatir tentang kekuatan di belakang mata-mata. Jika mereka melakukannya, Sekte Suci Huang Fu saya mungkin tidak dapat menolaknya. Apakah bisa ditangkis? Susrain ini punya perhitungannya sendiri. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, bahkan jika tidak bisa melawan, Raja ini tidak takut. Tiba-tiba, mata Tan Yun Sing meledak dengan kebencian, Gu Chong, jangan lupa siapa yang membunuh ayah mertuaku. Itu mata-mata, setiap kali aku memikirkan kematian ayah mertuaku, aku benci mata-mata itu. Setelah Tan Yun berbicara, dia keluar dari gua, dan awan biru naik, mengambang di lautan awan. Om, tiba-tiba, langit bergetar dengan radius seribu kaki, rambut Tan Yun berterbangan, dan kesadaran spiritual yang tak terlihat menyebar ke sekeliling dengan kecepatan cahaya seperti air pasang. Radius 1 juta mil segera melampaui radius Tan Yun sebelumnya 2,6 juta mil, dan kemudian terus menyebar dengan cepat. Itu tidak berhenti sampai radius 7 juta mil. Biasanya seorang biksu di alam dewa, indera spiritual dapat mencakup radius 4,5 juta li. Tingkat kedua adalah 5 juta mil, tingkat ketiga adalah 5,5 juta mil, tingkat keempat adalah 6 juta mil, tingkat kelima adalah 6,5 juta mil. Radius ranah ke-6 adalah 7 juta mil, radius ranah ke-7 adalah 7,5 juta li, ranah beruas 8 adalah 8 juta li, 9 ranah adalah 8,5 juta li. Dan kesempurnaan agung realem-realem dapat mencapai 10 juta li yang sangat menakutkan. Sulit membayangkan bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung di alam fena ilahi, memiliki jiwa sekuat alam-alam ilahi ke-6. Ini berarti bahwa setelah Tan Yun melemparkan Magnificent Divine Eye, dia dapat dengan mudah mengontrol pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-6 alam dewa dan membunuh mereka. Hahaha, Tan Yun memikirkan lebih dari 150 leluhur alam dewa di 8 meridian, hatinya menyeringai. Lawan, tapi aku cukup untuk berurusan denganmu. Kecuit, pada saat ini, Guan Suan Kui dan Huang Fulonelli merasakan aura yang dilepaskan oleh Tan Yun, sebanding dengan tingkat ke-6 dari alam ilahi, kedua tetua terbang keluar dari gua dengan gemetar, mengambang di depan Tan Yun. Tuan, Anda hanya kesempurnaan agung dari alam fena ilahi, mengapa nafas Anda begitu kuat? Huang Fuguchong bertanya dengan kaget. Ya, Guru Sekte, Guan Suan Kui menelan ludah dengan keras, dan bertanya, Master Sekte, apa kekuatan tantangan lompatan katakmu sekarang? Namun, jawaban Tan Yun selanjutnya mengejutkan kedua tetua itu sampai-sampai mereka tidak bisa ditambahkan. Tetapi melihat Tan Yun berkata dalam diam untuk waktu yang lama, jika saya menggunakan semua cara saya, saya akan menjadi tak terkalahkan di bawah lapisan kedelapan alam ilahi. Tidak, tidak ada, tak terkalahkan. Guan Suan Kui dari lapisan ketujuh alam ilahi tercengang, tergagap bertanya, Tuan Sekte, apa maksudmu, kamu sekarang lebih kuat dan kuat daripada bawahanmu. Tan Yun tersenyum tipis, haruskah kita mencoba? Tidak, tidak, bawahan tidak berani. Guan Suan Kui berkata dengan tergesa-gesa. Oh, Tan Yun tersenyum senang, kamu percaya begitu? Meyakini. Guan Suan Kui berkata dengan sungguh-sungguh, bawahan Anda telah mendengar bahwa Raja, pengalaman pertumbuhan Anda di Sekte, Anda selalu menjadi orang yang dapat melakukannya sejak Anda mengatakannya. Tan Yun membuang senyumnya dan menatap Huang Fu Gu Chong dan berkata, bagaimana Anda mengatur pembunuhan anggota organisasi? Huang Fu Gu Chong menjawab, Tuan, ketika Anda mundur 10 tahun yang lalu, bawahan Anda mengeluarkan perintah untuk membunuh anggota yang tersebar di benua hukuman surga, dan semua kembali ke pegunungan hukuman surga untuk berjaga-jaga. Ya, Tan Yun bertanya, berapa banyak anggota yang terbunuh? Berapa banyak yang ada di alam dewa dan alam fena ilahi? Huang Fu Gu Chong tersenyum dan berkata, Tuan, jumlah anggota yang terbunuh sekarang telah mencapai 10 ribu. Di antara mereka, ada 30 dari mereka di alam ilahi ditambah bawahan mereka. Kecuali untuk bawahan yang berada di luar lapisan ke-9 alam dewa, Wakil Komandan Song Huixin juga merupakan lapisan ke-9 alam dewa. Selain itu, ada 2 orang di alam dewa dengan 8 level, 4 di 7 level, dan 10 di 6 level. Sisanya adalah orang-orang dengan 2 hingga 5 level. Adapun alam fena ilahi, ada 1.200 orang. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk puas dan berkata, kamu telah mencegah pembunuhan dan menyelidiki mata-mataku begitu lama, apakah kamu tahu jika ada orang di alam dewa? Tuan, belum menemukannya. Bagus, Tan Yun merasa lega. Oh, ya, apakah Anda tahu kekuatan tertinggi dari anggota organisasi hukuman surgawi? Kembali ke tuannya, Huang Fu Gu Chong berkata dengan jujur, Tian Lao dan wakil komandan Wei Kuan, yang dipimpin oleh organisasi hukuman surgawi, berada di tingkat ke-9 dari alam ilahi seperti bawahan mereka. Adapun yang pertama sampai 8 tingkat dari alam ilahi, ada 8-30 tahun yang lalu. 19. Tuan, kami telah membunuh anggota organisasi, dan kami telah pergi selama bertahun-tahun, tetapi anggota hukuman digantung di sekte untuk mencegah kudeta. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan melihat ke bawah ke rumah gua tebing, dan berkata dengan suara yang dalam, Kratua, pria besar itu keluar, siap bekerja. Ini tuannya, aku akan datang juga. Dengan tawa Hei, keras kekiler setinggi satu terbang keluar dari gua, membalik di udara, berubah menjadi seukuran kedelai, dan masuk ke dada Tan Yun, mengabaikan Huang Fu secara langsung. Gu Chong dua orang, itu tuannya. Ketika suara jujur terdengar, sekelompok cahaya kemasan terbang keluar dari gua, menembus lautan awan, dan berubah menjadi sosok seperti kacang di dada Tan Yun. Suan Kui, Gu Chong Hui Song. Setelah Tan Yun menerima menara suci yang indah di gua ke dalam cincin Kiankun, dia menyapa mereka berdua. Di mata keduanya yang ketakutan, Tan Yun menunjukkan keagungannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah, dan muncul tiga ribu mil jauhnya. Selama penerbangan, Tan Yun menemukan bahwa kecepatannya telah mencapai enam ratus ribu mil dalam satu jam. Larut malam, tengah malam. Setelah Tan Yun bertiga memasuki alam rahasia Huang Fu, Huang Fu Guchong membawa Tan Yun, yang mengenakan nafas penyu dan pasir dingin, ke sebuah danau di pegunungan ribuan mil di timur. Setelah beberapa saat, ketiganya tiba di danau dan memasuki gua yang gelap. Setelah terbang seratus mil lagi, cahaya di gua menjadi lebih terang, bersinar merah terang. Tampaknya susunan teleportasi raksasa dengan diameter ribuan kaki telah dibuat di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!